kemudian ini bu mengenai administrasi ini dan berikan apapun diadakan visitasi kunjungan baik dari kepala sekolah maupun dari luar ke gurunya disini kan biasa ada supervisi setiap satu semester itu pasti kan ada supervisi kan ada paling lama misalkan biasanya kadang kalau mereka pandemi harus tahu sekali itu ada supervisi kalau dari luar dari pengawal ini ku pake aja nyuon filenya yang supervisi supervisi kan supervisi kan biasanya dari dari sana mas 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 pas apa dinilai ada pas menilai menilai saya mulang itu ada nanti kan di nilai kan supervisi supervisi administrasi itu satu semester sekali oke satu semester sekali itu dari APP itu kalender kan itu ada resipnya oke nanti minta yang itu yang kelas 9 yang ini belum semester ini berarti belum berarti g administrasi g administrasi yang supervisi yang supervisi mau g supervisi saya dulu pasti tahun tahun tahunnya bebas nggak apa-apa yang penting kelas 9 tahun masuk file RPP dan pendungunya ini kemarin kan ada perubahan kayaknya ada perubahan kelas 9 apa ya soalnya kan berubahan kurikulum sih ini yang pas dulu itu kan RPP satu lembar oke RPP satu lembar RPP satu lembar ini aku bikin RPP-nya kan RPP yang daring yang daring yang daring ke sini kan berarti ini satu semester kita buat rencana yang sudah itu berarti daring semua kan tapi kan anu jadi beda gitu loh RPP buatan saya dengan dalam apa sering terus dulu kan ada perubahan yang RPP yang satu lembar nggak ada sih kalau RPP satu lembar kan jangan perubahan lagi maksudnya nggak apa-apa sih nah satu lembar kan satu lembar kan jadi kemarin yang dipelajari lebih ini berapa pembahasan RPP satu lembar nah saya kasih contoh kalau saya RPP ini kayak gini ini RPP asli ini ini yang ringi-ringi kan anak-anak wacana sebelum pandemi berarti kan yang harus hot mungkin kan harus itu perlu dituliskan jadi kan ada yang mencantumkan harus hotnya itu ada terus lagi gara-gara pandemi ini berubah kan dengan model dari Google Classroom akhirnya itu di sini di sini kan pakai itu aplikasi jaring-jaring agak tapi namanya di sini anak-anak nggak bisa online masih nggak jalan kalau jalan itu anak SMA kan benar-benar full jalan terus sampai kayak zoom meeting barang-barang ini nggak bisa jatuh terkendala jalan-jalan ini pernah kan ada film kan juara film ini Jogja nggak ada sinyal nilai nol jadi nilai sampai menang karena ingin begitu antar pandemi kan kalau yang sekarang tidak hanya sebatas karya karena itu nggak menurutku akhirnya apa sih sampai kamu itu jangan biasa kan misalkan kita mengambil keterladanan misalkan pasal kuraratis ya keterladanan dari sifat jujur ini kemanfaatnya apa sih yuk anak-anaknya jauh-anaknya kayak kan orang-orang tidak mendapat dosa mendapat pahala kamu itu nak jawab yang namanya analisis nggak boleh seperti itu Islam itu luas nggak mengajarkan hanya surga neraka pahala dosa orang-orang itu itu terus ya malah nggak mau belajar kan banyak harusnya kan misalkan kita itu bermuamalah kan temanya saya jujur jalan muamalah di sini dinalar keingat sama pak selam рам ssma selamat pak beri sekian selalu pakai akadong jalan pakai okk okk orang-orang dinalar tapi kan orang-orang sekarang begitu maksud karuan itu kamu itu jangan biasa jawabannya mendapat dosa jangan begitu itu bukan kita itu bukan Islam itu luas yang mengajarkan hanya dosa pahala ini tuh enggak anak-anak kan anak-anak kan yang dituliskan kata-kata singgokul manfaatnya banyak kan tapi mereka enggak tahu kan enggak mau belajar seperti itu loh itu loh maksudnya dan misalkan aku sering selama ini kan misalkan tokoh-tokah bahasya ya itu kan tapi kita enggak tahu kan itu mengajarkan apa ngecontoh satu berarti hanya sebetar biografi kan biografi kan akhirnya kan hanya sebatas apa mengambil keteladanan sebenarnya kan mungkin dari semangat ya itu berkaryang karyanya banyak mengambil imam syafi'i aslineng loh keteladanan tapi ada anak-anak di apa ya nggak sampai itu kayak kelemahannya gitu mungkin karena mereka itu belum apa ya belum tahu manfaatnya itu ini kita belajar di tokoh ini beda dengan fikir loh fikir Quran hadis kan langsung belajar fikir sholat wudhu ya langsung bantai mulai SKA itu kan ya apa ya indikator kecapaian ini memang lebih sulit daripada pelajaran kuran hadis atau mungkin bikin banyak kelemahannya di SKA itu begitu dan kurikulum sekarang itu hanya ya rata-rata kita belajar abasya ya dari tokoh masih belum mengenai itu penting orang saya tanya ya kamu pernah tahu enggak denger misalkan saya Abdul Khadir Zailani gitu kan dia kan enggak tahu kenapa kok kita itu sebut terus padahal itu banyak loh ajaran yang tidak dan mereka kan dan dikurung sekarang enggak ada kan saya bagaimana apa memasukkan tokoh saya Abdul Khadir Zailani misalkan jadi anak-anaknya hanya kita padahal kan tiap hari kan dibaca kan misalkan kan tapi kan mereka enggak pada tahu kita pernah tahu enggak ceritanya si aku siapa seorang yang apa bener-bener taat inilah kemana wali Allah sampai dia itu dalam maksudnya sampai burung-burung aja ngasih makan kepada daging mereka enggak pada tahu ceritanya kan yo sampai sekarang kan abasiya ya tokoh-tok itu asing yang benar-benar kata-kata ya abu nawas lah sumpah abu nawas ada kan naik pujian kan terus ya diomong nama sih ya diomong kan terus kan tapi kan siapa sih abu nawasnya genai ini tapi enggak tahu padahal kamu tuh diomongin terus enggak dong pujiannya gamannya terus sih kita itu sering kan kerumukan nah itu tuh dari sairnya abu nawas makanya jangan bangga kamu itu itu berlaku ini lima waktu misalkan ini tapi kalau belum belum bisa mengaplikasikan acara itu sesungguhnya kalau hidupan itu ya itu seperti sairnya abu nawas wih lembok kamu tuh pelajari lu kan orang-orang parantur kan enggak tahu nah biografi bagaimana dia itu mengembara sampai ke kota-kota sini ya nek di kelas nek nek dulu di rata-rata ya kemajuan tapi kan kalau sekarang mungkin sedikit demi sedikit ya lebih keteladanan itu ngambil keteladanan kadang aku ngasih contoh tak selalu ngalis toko ini ambil dari keteladanannya apa mungkin anak-anaknya belum bicara lho terus mungkin generasi sekarang tuh serba instan ya bucah-bcah kan sudah serba instan ya jadi nek mikir sampai kan gitu kan enggak enak karena terbiasa itu sih ketika browsing langsung dihadapi jawaban contoh jujur-jujur kan mesti orang orang jujur-jur mesti satu senang mesti senangi orang misalkan gini kan kepercayaan yang terbiasa jangan terus kamu itu bahasanya terus mendapat pahala nggak berdosa lu bisa jangan begitu kan ngematin enggak mikir sehingga akal lu sehingga akal lu sehingga akal lu jangan pakai okol ya misalnya pakai okol juga kalau main tersepak bola nggak hanya okol saja tapi juga pakai akal kata-kata sekarang kan anak-anak sekarang lebih minum kekosakatan mobil seakan bu hewan melata itu apa aku semangat melatangi contohnya ular yang melatih itu bener-bener aku bener-bener aku bener-bener dirumah bener-bener berubah apalagi kan dengan kemarin ada pandemi apalagi kan dengan kemarin ada pandemi iya belajar di rumah kan orang kadang-kadang ibunya nggak bisa belajar iyo mesti nah ini google nah bahasin lah itu bahasa-bahasa instan iya maksudnya itu sebelum pandemi dan setelah pandemi ini ya gitu orang kota orang kota kan begitu lockdown kembalikan ke orang tua mereka sih bukan cari guru-guru les kan maksudnya ibu yang nggak bisa kan cari-cari guru tapi disini akhirnya akhirnya memulai not karena lockdown kemarin itu setelah itu yang mau beres semua bagus akhirnya ya itu karena mereka terlalu lama di rumah kan semangat motivasinya terlalu banyak kan padahal nggak ada niatan tidak ikut kelas tapi karena kesempatan untuk tidak ikut kelas nih besar kan akhirnya mereka udah ikut kelas audit San imbutan ikut kelas seperti buatkan move ngonang an guru sesia nah supaya biasa akhirnya belamahinnya belamahin kalau ini kegedot banget kalau itu sih menurutnya aslinya cuma Apple yang agak terubahan sekarang ini lebih mengambil ke selatan cuman bagaimana kita mengelola ini baik masih mengelola ini sekarang mungkin SKA itu kelemahannya kan karena tidak langsung aplikatif anak-anak yang gak pernah baca yuk iya, emang ngeliterasinya kan harus banyak baca kalau gak baca yuk yang orang jenah di karyanya musimaknya SKA itu orang yang jenah apalagi tidak begitu tertarik dengan sejarah iya, iya, iya ndak aku mbak mau baca, gak tersus iya, iya, iya ini memang bergantung terus mungkin kalau media ini tuh main mengona apa ya, SKA itu memang lebih lebih mengena ini apa ya siloh sebenarnya siloh bermain peral itu juga kurang malah tidak fokus loh itu hasilnya kan katanya kan bahwa peran juga bisa anak itu kalau mau ingatnya lebih-lebih ke film misalkan film Vladin itu kan anak nonton film kan kita hidup di negara indonesia kan negara yang ular misalkan perang saling kecah kan tidak diangkat tidak ditonjolkan tapi lebih menonjolkan kesesokan sholabhi yang punya toleransi yang dibelajari lebih ke sisi milah dan sikap milah dan sikap dari sholabhi mki dia itu walaupun dia ada keperangan tapi dia satu hal yang menonjol itu toleransi dia tidak hanya ke umat islam kalau lain-lain umat ya maka mungkin itu juga kena aku tuh pancang ini orang sekarang ini memang bodohku loh kalau tak kata seperti ini misalkan dari kesehatan abunawas terhadap lu sering karyanya ini tapi kan padahal biasa di umat mudian anak-anak gak tahu itu kayak seluruh airnya kalau abunawas kamu tahu gak saya berpok di jalan gak tahu bu belum masuk sampai sekarang ada kurikulum yang memasukkan tokoh siapa saya berpok di jalan itu padahal kan diambil dari ketelakadaran beliau kan banyak menolak itu bagaimana baik-baik manusia yang bermanfaat dan lain-lain ini kan jarang kata-kata itu di anak pencang itu kan ngomong gitu orang udah bergolong kalau itu jaman-jaman banyak bergolong bukannya saya itu gak boleh tapi itu bukan menganalisis tukang menganalisis dan udah pake akal nyambungnya ya aku biasa ngomong pake akal kata-katanya aku tak baru-baru ini udah pake akal gina tapi ketersediaan modul ini termasuk mencukupin mencukupin lain-lain aku malah mengajar aku anak-anak itu kalau yang suka baca dia malah pembodohan lebih mengenal anak itu suruh mencatat pakai tulisan pada dikasih mobil baca dia gak nyenang menurutku gitu kalau LKS barangnya kan asadiyaru kan pembodohan itu gak graf itu gak nengang pelatih-pelatih soalnya kan harus dicatatkan begini kan tetapi nek dicatatkan kita mengajar sampe mencatat malah lebih menang soalnya mereka modul yang dicatatnya dan pada baca modul ngomong di anak pinter yang suka membaca ya bagus karena ini membantu tapi nek bocah-bocah males-males harus biar stasiomor dulu itu hilang tergantung dari anaknya sih iya kembali ke anak karena kapasitas anak beda-beda aku malah kelas 3 aku sering-sering ngomong kamu itu sekarang anggaplah otak-otaknya panjang enggaplah enggaplah beto enggaplah 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 lalu SMA kan keliatan dia mau menolong gimana kan keliatan tapi nek di MTSK umum-umum enggaplah enggaplah sudah lah kita fokusnya ke kelebihan yang penting itu kita taat mantap terus nil-nil usah taat sama duga-duga kalo udah kuliah kan setanggung jawab masing-masing semakin gitu berarti gue semakin lama kan orang lukus jadi semakin lama tada siswa kebias ngejar SKS terus terabung kan terus mereka udah punya tanggungnya sendiri sedih komitmennya orang diwasa iya dan mereka kan punya potifas sendiri-sendiri kan iya iya yang toleran berarti tokoh sholahuddin ini bagaimana dia itu seorang toleransi kan dengan beda agama dengan dengan sesama muslim dengan beda agama berarti mengambilnya dari sesama sholahuddin bukan ke materi lebih spesiknya pas terjadi peperangan peperang salib itu maksudnya yang jadi bedanya ya misalnya ini kan lebih ketelah dana lebih mandir ketelah dana cuman kendalanya ya kalo apa ya langsung diterapkan oh dalam hidup sehari lah kalo SKI itu kan sulit ya gak langsung diterapkan nilai kemanfaatannya kehidupan sehari lah itu kan gak langsung nek pelajaran SKI ya kalo FIQI Al-Qur'an itu kan langsung langsung soalnya aktivitas sehari-hari jadi sehingga kalo maniknya apa yang siswaki apa sih yang sekedar tau tapi kan beda sih apa sih mungkin dari kendala yang hambatan dalam pelajaran SKI itu rata-rata begitu itu matematika yang jelas langsung bisa lipat atau mungkin sepulah sama sepulah sama kita langsung menerapkan dalam hidupan karena dia belajar ini banyak mengambil Imam Shafi'i asli ini keteladanan tapi ada anak-anaknya kelemahannya gitu mungkin karena mereka itu belum apa ya belum tau oh manfaatnya itu ini kita belajar di tokoh ini beda dengan FIQI loh FIQI Quranatis kan langsung belajar FIQI sholat loh wudhu ya langsung rateng lelah SKI itu kan yang soalnya ini memang lebih sulit daripada pelajaran Quranatis atau mungkin FIQI gitu loh kelemahannya di SKI itu begitu dan kurikulum sekarang itu hanya bagaimana kita belajar abaziyah ya dari tokoh ini maksudnya belum mengenal itu penting orang saya tanya ya kamu pernah tahu enggak denger misalkan saya Abdul Qadir Jailani gitu kan dia kan enggak tahu kenapa kok kita itu sebetul-sebetul itu banyak loh ajarannya dan mereka kan dan dikurung sekarang enggak ada kan saya bagaimana apa memasukkan tokoh saya Abdul Qadir Jailani misalkan jadi anak-anaknya hanya kita padahal kan tiap hari kan dibaca kan misalkan tapi mereka kan enggak pada tahu ditawasulis sama menonton ceritanya si apa seorang yang apa benar-benar taat inilah kemana wali Allah sampai dia itu dalam apa kemana sampai burung-burung aja ngasih makan kepada mereka enggak pada tahu ceritanya tapi kan ya sekarang kan maksudnya abaziyah ya tokoh-tokoh itu asing masalahnya anak-anak itu enggak tahu belum sama emang studio tokoh-tokoh itu ya bener deh dari kata-kata tapi abunawas lah contoh abunawas padahal kan ujian kan terus dia ngomongin sih ya ngomongkan itu kan tiga hari terus kan tapi kan siapa sih abunawas ini ini tapi enggak tahu padahal kamu itu dia ngomongin terus ujiannya gamanya terus sih kita itu sering kan ngurung-ngurungkan lah itu itu dari sairnya abunawas apa apa jangan bangga kamu itu bisa melakoni lima waktu misalkan ini tapi kalau belum belum bisa mengaplikasikan ajaran Islam sesungguhnya dalam kehidupan itu ya itu seperti sairnya abunawas kamu itu pelajari itu yang